4, 3, 2, 1 Dan berikut akan kami bahas 5 bom roket terkemuka buatan Indonesia. 5, Roket Kartika Roket Kartika adalah produk hasil pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan serangan jarak menengah dengan akurasi yang tinggi. Roket ini dirancang untuk digunakan dalam situasi tempur untuk menghancurkan target yang berada pada jarak yang relatif jauh. Roket Kartika diluncurkan pada 14 Agustus 1964 di stasiun peluncuran Roket VIII di Jawa Barat. Roket ini menjadi roket sonda pertama yang meluncur di Indonesia dan kedua di Asia setelah Jepang dengan Roket Kappa. Roket Kartika merupakan salah satu jenis roket bahan peledak dengan kaliber 122 mm dan jarak tempuh sekitar 20 km. Sistem peluncurannya menggunakan peluncur roket jenis tube atau peluncur multi roket dengan kecepatan maksimum hingga 600 meter per detik. Roket Kartika dirancang dengan bentuk aerodinamis yang optimal untuk memastikan stabilitas dan akurasi saat terbang. Roket ini menggunakan sistem navigasi sederhana namun efektif untuk memastikan akurasi tembakan yang lebih tinggi. Roket Kartika umumnya digunakan dalam berbagai skenario tempur, terutama untuk serangan jarak menengah terhadap target-target strategis atau infrastruktur musuh. Dapat diluncurkan dari berbagai platform termasuk kendaraan tempur atau peluncur statis, memberikan fleksibilitas dalam operasi militer. Roket ini juga memiliki sejumlah keunggulan, baik dari segi efisiensi biaya ketahanan dan juga keandalan serta kemampuan targetnya. Roket Kartika berperan penting dalam memperkuat kapasitas pertahanan nasional Indonesia. Dengan kemampuannya yang mempunyai dan fleksibel, roket ini memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga keamanan dan integritas wilayah Indonesia, serta meningkatkan daya saing teknologi pertahanan negara di tingkat global. Nomor 4. Roket D-230 Roket D-230 merupakan sebuah proyek pengembangan roket nasional Indonesia yang digagas oleh Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2006. Roket ini dirancang untuk memiliki berbagai jenis dengan jangkauan yang berbeda-beda, mulai dari 11 hingga 18 km. Karakteristik utama dari roket ini adalah pengembangannya, yakni PT Pindad, dalam sebuah konsorsium nasional yang melibatkan berbagai lembaga dan perusahaan di Indonesia. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan TNI dalam menjaga kedaulatan negara dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Jenis roket ini adalah roket kendali dengan berbagai varian, seperti RX-12100 dan juga double stage. Roket ini memiliki kaliber 122 mm, dengan berat berbeda-beda tergantung varian, mulai dari 45 kg hingga 87 kg. Sementara panjangnya berbeda-beda tergantung varian, mulai dari 3 meter hingga 4 meter. Roket ini memiliki daya dorong 1.000 hingga 1.500 kg, sementara jangkauannya adalah 11 hingga 18 km. Roket ini memiliki keunggulan, yakni produk dalam negeri, fleksibilitas dan potensial. Sejauh ini uji coba roket ini telah dilakukan berkali-kali, dengan hasil yang cukup memuaskan dan produknya belum dilakukan produksi secara massal. Namun PT Pindah telah membuat beberapa unit untuk diuji coba. Roket D-230 ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan menjadi sistem senjata yang lebih canggih dan efektif. Dengan dukungan pemerintah dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan, roket ini dapat menjadi salah satu kekuatan pertahanan Indonesia. Nomor 3. Roket Erhan-122 Erhan-122 adalah hasil dari upaya Indonesia dalam mengembangkan teknologi roket domestik. Proyek ini merupakan bagian dari program modernisasi alat utama sistem senjata dan bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia. Perangkat militer ini dikembangkan oleh pusat teknologi roket 8, bekerjasama dengan konsorsium roket nasional sejak tahun 2006. Roket ini menggunakan bahan bakar padat komposit berbasis HTPB AP dengan desain grain propelanganda, hollow dan star 7. Erhan-122 memiliki panjang total 2.915 mm dan berat 63 kg. Roket ini dilengkapi dengan 4 siri pelipat berbentuk 1 per 4 lingkaran dan diluncurkan melalui sistem peluncur multi laras tabung. Dengan jangkauan hingga 28 km, roket ini mampu membawa hulu ledak seberat 18 kg. Sebagai bagian dari keluarga artileri roket yang dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia, Erhan-122 memiliki kecepatan maksimum mah 2.9 dan jangkauan maksimumnya 32 km. Roket ini digunakan terutama oleh tentara nasional Indonesia. Erhan-122 merupakan pengembangan dari roket sebelumnya, yakni D230 tipe RX 1210 yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Nomor 2. Erhan-450 Indonesia tengah gencar memproduksi berbagai macam alat utama sistem senjata demi mewujudkan kemandirian bangsa. Salah satu alutsisa yang tengah dikembangkan adalah roket balistik jarak jauh, yakni Erhan-450. Roket ini merupakan salah satu jenis roket balistik yang diproduksi oleh anak bangsa dan terus dikembangkan kemampuannya. Roket balistik ini dikembangkan oleh Balitbank Kementerian Pertahanan. Bekerjasama dengan Konsorsium Roket Nasional yang terdiri dari PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, PT Pindad, dan PT Krakatau Steel. Erhan-450 adalah tipe roket balistik dengan spesifikasi sebagai berikut. Panjang total 6.110 mm, panjang motor 4.459 mm, berat total 1.500 kg, berat muatan 100 kg, kaya dorong 12.895 kg, dan menggunakan bahan bakar propelan komposit. Roket ini dapat membawa pilot sebesar 50 kg hingga 100 kg, di mana pilot ini dapat berfungsi sebagai hulu ledak jika roket ini digunakan dalam konteks alutsista artileri medan. Selain berfungsi sebagai roket balistik untuk kepentingan militer, Erhan-450 juga direncanakan menjadi bagian dari roket bertingkat yang akan digunakan sebagai roket pengorbit satelit. Nomor 1, Roket Boleh kemudian cerita sedikit bagaimana tentang program Rolex itu? Sebelum saya pindah ke sini dan PT KT yang lama menciptakan ada program Rolex yang masih pada tahap 3. Setelah sampai di sini, saya tanya sama tim-tim itu, ternyata memang roket ini istimewanya dia membuat dari barang yang tadi tidak ada. Dia hanya melihat punya Astros punya dari Brazil itu, dari TV, dan dia bongkar. Kemudian dia tiru semuanya menjadi barang yang seperti yang lihat di film itu, bisa meluncur. Jadi ini, roket ini saya bisa istilahkan dari nothing menjadi something. Semuanya itu dibuat dengan ide mereka, kemudian sampai dia mencoba berkakai gagal, gitu ya. Sampai kemudian dia tiru bahan bakunya dengan barang yang kita, dengan beberapa kakai gagal. Tapi dengan semangat dia, sehingga akhirnya yang terakhir dia bisa meluncur. Karya-karya roket buatan Indonesia menunjukkan kemajuan dan dedikasi dalam pengembangan teknologi pertahanan. Setiap roket memiliki spesifikasi dan aplikasi unik yang menjadikannya relevan dalam berbagai skenario tempur. Kemajuan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi penting pada industri pertahanan global. Melalui inovasi dan teknologi, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam sektor pertahanan. Jika terdapat informasi yang kurang akurat, mohon sampaikan informasi yang lebih tepat di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, semoga menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.